Oke, halo guys, kembali lagi bersama saya Ridwan Oke, video kali ini saya mau Bayar asuransi Asuransi per bulannya itu Sekitar 1.700.000 rupiah Kalau di rupiahin Kalau di, apa namanya Jepangin Yen, itu sekitar 14.070 Yen Kalian bisa rupiahin sendiri, ini apa namanya Per bulan ya Ini, per bulan Dia akan datang sendiri ke rumah kalian Dan dia Apa namanya Kalian akan disuruh bayar Oke, ini dia Apa suratnya Saya akan bayar di Apa konbini Atau apa Convenience store Kayak misalkan Kalau di sini 7-11 Kalau di Indonesia sudah tutup 7-11 nya Di sini masih berjamur Ya guys Oke Kita langsung aja Kita Pertama-tama kita Ke bank dulu Saya gak punya duit Soalnya di dompet saya Hanya ada 700 Yen Di dompet saya Dan saya harus ke bank dulu Oh Di Apa namanya Di 7-11 juga ada ATM Jadi Di 7-11 aja Kita ambil duitnya Oke Let's go Oke guys Kita udah nyampe Di 7-11 Oke Kita langsung masuk aja Oke Karena Belum punya duit Jadi kita ambil di ATM Ini ATM 7-11 Dia mempunyai ATM sendiri Oke guys Kita langsung Masukkan Saja Apa namanya Kartu ATM nya Ya guys Oke Sebenernya 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 Saya pakai MUFC Karena di daerah Sini Apa namanya Gak ada MUFC Pakai Yang ada aja 7-11 Oke guys Kita masukin Berapa Yang mau diambil Uangnya Oke Kita confirm Ini Kena Biaya ya guys Dari Ambil Dari ATM Lain Itu Sekitar 40-50 ribu Per Pengambilan Itu tergantung Juga Ada yang 30 ribu Ada yang Apa namanya 25 ribu Itu tergantung Banknya Oke Oke Kemudian Kita langsung Ke kontel Aja Oke Itu dia Kita kasih Aja Kemudian Dia akan Scan Itu Apa namanya Kertasnya Yang dikirim Oke Dia ambil Stempol dulu Kita langsung Bayar aja Pakai uang ini Oke Sudah Discan Dia Disuruh Apa Tekan Tombol Confirm Oke Tekan Tombol Oke Kemudian Dia akan Mengambil Uangnya Oke Guys Saya pakai Lecehan Supaya Supaya Yang Tidak kembalian Lecehan Banyak Banyak Oke Ini dia Kembaliannya Oke Dia akan Stempel Kemudian Disobek Dan Apa namanya Uang Uang Selesai Gampang Kan Oke Kita langsung Pulang Lagi Oke guys Tadi Udah Bayar Apa Asuransinya Emang Cukup Mahal Jadi Namanya Juga Di Jepang Semuanya Mahal Dan Apa Namanya Gajinya Juga Lumayan Juga Gitu Jadi Stab Apa Sama Sih Kalau Kayak Di Indonesia Gitu Kan Ya Kalau Di Indonesia Kan Bajaknya Apa Namanya Asuransinya Tergantung Kalian Mau Ikut Asuransi Ata Enggak Gitu Kan Kalau Disini Ya Wajib Gitu Kan Namanya Juga Masih Wajib Pakai Apa Namanya Asuransi Dan Pokoknya Kalau Udah Kerja Itu Apa Namanya Harus Daftar Uang Pensiun Kayak Gitu Ribet Banget Dan Membutuhkan Banyak Uang Jadi Ya Pikir Dulu Kalau Pengen Ke Jepang Oke Guys Cukup Sekian Video Kali Ini Dan Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Subscribe Dan Nyalain Lonceng Jangan Lupa Juga Follow Instagram Saya Di M Reduan N 777 Nanti Di Deskripsi Ada Alamatnya Kalian Bisa Klik Disitu Oke Guys See you